Yo, it's your band, yo, everybody. Welcome back to my channel on YouTube, boy. Kembali lagi ya bersama gue, Anastofi Kurizal, boy, di channel Comfort Smile. Yo, udah hampir satu bulanan, bahkan lebih ya, boy, gue nggak bikin konten. Nah, untuk konten terakhir kemarin, kalau nggak salah itu rekomendasi varsity jacket sih, boy, yang ada di brand lokal. Buat lo semua yang belum nonton, lo cek aja di sini nih, ada rekomendasi varsity jacket dari gue. Dan sebelum lo nonton ini, kelarin aja video kali ini ya, boy, mengenai rekomendasi varsity yang ada di brand lokal, boy. Seperti yang ada di judul gitu ya, boy. Nah, buat lo semua yang belum subscribe channel ini, buruan di-subscribe dulu, boy. Oke, udah di-subscribe belum ya, boy? Terserah lah, buru amat lo mau subscribe atau nggak. Oke, langsung gue mulai aja untuk video kali ini. Let's go start it, enjoy the video, boy. Yoi, sob, ngomong-ngomong manai vest ataupun rompi. Gue bacain ya, kali ini gue pake text yang gue buat sendiri gitu, boy. Biar lebih agak rapih gitu konten kali ini sih, sob. Nah, vest ataupun waistcoat atau lebih sering disebut rompi, ialah pakaian tanpa lengan dan biasanya dilengkapi dengan kancing depan ataupun risleting. Yang seperti gue pake kali ini, pake risleting gitu, boy. Nah, vest biasanya terbuat dari kain ataupun kaos yang biasanya dipake setelah memakai pakaian utama. Seperti yang gue pake, ini pakaian utama gue, long sleeve dengan warna hitam dan gue pake vest. Alias ini bisa disebut juga pakaian sepundar gitu, boy. Nah, tanpa kita sadari, saat ini bocah HD pun sudah memakai vest alias rompi gitu, boy. Gue kasih fotonya lah di sini. Nah, buat lu semua, mungkin yang suka pake vest itu pasti ditongrongan, sering banget disebut. Atau biasa dipanggil kayak tukang parking gitu sih, boy. Soalnya gue kemarin juga gitu. Gue main ke tongrongan sama temen-temen gitu kan, men. Nah, ada temen gue tiba-tiba nyeletuk gitu pas waktu gue datang. Gue pake vest ini nih. Anjir lu kayak tukang parking sih, men gitu. Itu mungkin anak mungkin nggak terlalu tahu akan fashion. Dan emang ini vest itu keren banget sih, boy. Kalau dipake di tempatnya gitu sih, boy. Nah, dan kali ini langsung kefokus konten aja, boy. Mengenai rekomendasi vest yang ada di brand lokal, boy. Nah, kali ini gue bakal rekomendasiin 5 brand yang ngeproduksi vest gitu, boy. Nah, untuk yang pertama kali gue bakal ngerekomendasiin vest-nya dari Kyokmek, boy. Nah, untuk gambar detailnya seperti ini, vest dari Kyokmek ini, boy. Dengan warna hijau dilengkapi dengan beberapa kompartmen di bagian, nggak ada sebelah kanan, dan ada 2 kompartmen lagi di bagian bawah gitu, boy. Ini dia untuk gambarnya. Gambar detailnya seperti ini ya. Walaupun ini cuma gambar visual gitu, semoga aja aku inget untuk ngejelasinnya gitu, boy. Nah, untuk dari Kyokmek sendiri, itu cuma ngeproduksi 1 face aja dengan warna hijau army. Ini cakep banget sih, boy. Alias limit ya, kalau ngeproduksi 1. Siapa sih yang nggak ngetik brand Kyokmek dari Bandung ini? Kece banget. Nah, untuk gambar detailnya, di bagian depan ada, kalau nggak salah, itu ada 3 kompartmen. 1, 2, 3. Di bagian dada sebelah kanan itu ada 1 kompartmen, dan bagian perut bawah ini ada 2, boy. Dengan dilengkapi dengan resleting ya, boy. Bukan kancing. Nah, untuk gambar belakang sendiri, ini kosong, polos. Cuma ada 1 gantungan aja di bagian atas, bagian bawah leher gitu, boy. Lo terserah mau ngegantungin apa, entah itu gantungan kunci ataupun mantan digantungin juga oke lah, nggak apa-apa. Nah, untuk harga retail dari, apa sih tadi Kyokmek sendiri, fast dari Kyokmek ini harganya Rp 350. Tapi tenang aja, sob. Untuk kali ini Kyokmek ngejual harga fastnya, yaitu di harga sale, dari Rp 350 menjadi Rp 250 gitu aja sih, boy. Nah, untuk lo yang mau beli, bisa langsung aja kepoin di link yang udah gue kasih di kolom deskripsi gitu, boy. Ini cakep banget lah buat koleksi fast dari Kyokmek ini limited banget ya, boy. Soalnya mereka cuma ngeproduksi 1 fast aja, boy. Nah, untuk fast yang kedua ini ada dari Otsky, boy. Nah, apa gue ngerekomendasiin dari Otsky, dikarenakan satu harganya yang cukup agak lebih terjangkau daripada Kyokmek yang tadi. Nah, kalau Otsky ini harga retailnya dari Rp 350, mereka ngejual harga sale itu menjadi Rp 179 alias Rp 180. Nah, untuk gambar detailnya seperti ini, Otsky, ini mereka ngeproduksi kalau nggak salah setelah aku cek. Tadi di online shop itu ada dua, boy. Ada dua fast, yang satu warna hijau Rp dan yang satu warna hitam. Nah, kalau untuk fast dari Otsky ini tuh, material dasarnya dari Rp. Stop, ini bagus banget emang material dari Rp. Stop. Yang cukup membedakan, ini cuma hanya di bagian tulisan brandingnya, boy. Kalau yang warna hitam, ini tulisan Otsky, Yot, Simple atau apa sih ini ada di bagian dada sebelah kanan, di bagian kompartmennya gitu, boy. Kalau yang untuk warna hijau, ini ada tulisan brandingnya di bagian kompartmen dada sebelah kiri, boy. Otsky, Yot, Simple atau apa, gue sih lupa. Nah, itu sih, Sob, mungkin lu semua cocok dengan fast yang visual oleh Otsky ini buruan gercep. Untuk link pembeliannya juga udah gue kasih di kolom deskripsi juga, boy. Atau lu semua mau kepoin aja dulu untuk Instagramnya Otsky. Bentar gue lihat, gue catat di bawah soalnya, boy. Add Otsky, add Otsky underscore store gitu sih, boy. Nah, untuk yang kali ini, untuk yang nomor tiga, fast yang bakal gue rekomendasiin ini dari Epidemic Store, boy. Ini cakep banget. Untuk Instagramnya ada, gue kasih di sini lah untuk tulisannya, boy. Add Epidemic underscore store, boy. Nah, ini asli, mereka emang Epidemic jagonya alias produk. Fastnya ini cukup banyak banget di Sob. Asli, lu cek aja di Instagramnya nanti. Kalau untuk link pembeliannya juga udah gue kasih di bagian kolom deskripsi, boy. Ini, ada warna hitam, ada warna nebi, ada warna apa sih, hijau army, terus ada yang motif kayak tentara, itu banyak banget. Tapi asli, ini kalau dari fast, dari Epidemic store ini cakep-cakep banget, cuy. Asli. Nah, kalau untuk yang keempat kali ini, gue bakal rekomendasiin dari Kevas, boy. Nah, kalau untuk dari Kevas ini, cukup berbeda dari 3 fast yang gue rekomendasiin di awal tadi, boy. Kalau dari Kevas ini, bukan memakai resleting, tapi lebih memakai kancing, boy. Dan desainnya juga cukup simple. Kenapa simple? Gue kasih detailnya di sini dulu ya, boy. Ini cuma terdapat 4 kompartmen gitu aja, terus ada bagian brandingannya di sini. Di bagian dadah sebelah kiri, kalau nggak salah, setelah aku ingat-ingat dari tadi, si, boy. Ada apa sih, bordiran, kalau nggak salah, tempelan berupa logonya Kevas gitu aja, si, boy. Nah, untuk Kevas ini, ngeproduksinya ada 3 fast gitu, boy. Benernya, ketiga fast ini sama semua, yang cukup membedakan cuma colorway-nya aja, boy. Dari warna hitam, terus yang kedua ada kakis krim, dan yang ketiga itu ada hijau army, si, boy. Nah, kalau untuk lo mau kepoin, di Instagram-nya juga ada. Add kevas underscore store gitu, boy. Nanti, walau untuk link pembeliannya juga gue kasih di bagian kolom deskripsi, boy. Nah, kalau untuk harga fast dari Kevas itu dibanderol dengan harga yang aslinya itu ya, boy. 329, tapi tenang aja, untuk Kevas, setelah gue lihat di link yang gue kasih di bawah, di deskripsi gitu, boy. Mereka nggak jualnya di harga 179, alias masih harga sell gitu, boy. Nah, untuk yang terakhir, ini ada, apa sih, untuk yang terakhir, alias fast yang gue rekomendasiin terakhir kali ini, ini fast-nya cukup mainstream, alias colorway-nya cukup unik, boy. Ini dari brand-nya Gozeal gitu, boy. Entah ini brand dari mana, gue nggak ngerti banget, asli. Tapi, setelah gue lihat, gue cari-cari dari tadi, Gozeal ini memang unik sih, boy, untuk fast-nya. Dikarenakan memang di bagian komparmennya ini warnanya berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau gitu sih, boy. Menurut gue ini cukup unik buat lo semua yang suka main colorway, yang cukup mainstream gitu sih, boy. Ini cocok banget. Nah, kalau untuk fast yang dijual oleh Gozeal, ini dibanderol dengan harga retail Rp. 275.000 sih, top. Ini ya harga wasar sih dari beberapa fast yang gue rekomendasiin dari awal sampai akhir ini sih, boy. Nah, cukup unik kan untuk, ini dia, untuk style dari fast-nya Gozeal sih, boy. Dengan resleting warna putih. Selain itu, Gozeal juga ada produksi fast yang lain, yang warnanya cukup aman sih, boy. Menurut gue, ini dia, untuk salah satunya sih, boy. Nah, cukup itu aja sih, sob, untuk fast yang gue rekomendasiin kali ini. Buat lo semua yang mungkin ada salah satu yang cocok dari beberapa fast yang gue rekomendasiin, langsung aja klik di bagian link deskripsi. Nah, langsung gue akhirin aja untuk video kali ini. Terima kasih buat lo semua yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Thank you. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.